Intro Tahukah kalian salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah kemunculan Ya'jud dan Ma'jud? Ya'jud dan Ma'jud sendiri adalah dua suku yang sering mengganggu, menyerbu, dan membunuh suku-suku lainnya. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat kemudian mengadukan kelakuan suku Ya'jud dan Ma'jud kepada Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain kemudian menggiring atau mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu disi. Menjelang kiamat nanti pintu itu akan jebol. Mereka keluar dan membuat onar dunia sampai turunnya Nabi Isa Al-Masih. Ya'jud dan Ma'jud, kedua istilah tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci yang terdahulu. Pertanyaannya, siapa Ya'jud dan Ma'jud itu sesungguhnya? Dan dari mana mereka berasal? Jika kalian pernah menyaksikan film The Great Wall, film ini mengangkat kisah mengenai The Great Wall melalui pendekatan yang hampir mirip dengan kisah tentang Ya'jud dan Ma'jud. The Great Wall dibangun untuk menghalau serbuan monster. The Great Wall merupakan film aksi fantasi hasil kerjasama Cina dan Amerika yang disutradarai oleh Zhang Yungo. Film ini berkisah tentang tentara bayaran Eropa yang melakukan perjalanan ke Cina pada masa pemerintahan Kaisar Renzo, dinasti Song, untuk mencari Mesyu. Beberapa mil di utara tembok besar Cina, mereka diserang oleh monster. Hanya William dan Tovar yang selamat. Mereka kemudian berhasil memutus lengan monster dan membawanya. Kemudian ketika bertemu dengan tentara Cina yang ditugasi untuk memerangi monster asing yang dijuluki Tao Tei, dalam kepercayaan Cina Tao Tei adalah sebuah mitos tentang binatang buas yang berasal dari perut neraka. Yang diakini oleh orang-orang Cina dikirin untuk menjaga keserakahan agar mereka tetap terkendali. Mereka ini harusnya menyerang setiap 60 tahun sekali. Sehingga ketika melihat William dan Tovar menunjukkan lengan yang terputus, mereka terkejut. Kembali pada cerita mengenai Ya'jud dan Ma'jud. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'jud dan Ma'jud masih menimbulkan perdebatan yang terus berkembang. Ada yang menyebut mereka sebagai bangsa Tartar, Mungol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'jud dan Ma'jud sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu. Dalam surat Al-Kahfi dikisahkan bahwa Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa kuat yang perusak dan penindas. Bangsa yang menjadi korbannya lalu meminta Zulkarnain untuk membuat tembok menghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Zulkarnain kemudian membendung jalan lewat itu dengan biji besi yang dipanaskan, yang dilapisi dengan lelehan tembaga. Penghalang Ya'jud dan Ma'jud merupakan dua pegunungan dan sebuah celah di antaranya yang kemudian ditutup oleh Zulkarnain. Ketika dinding penghalang itu runtuh, maka kaum perusak dan penindas itu akhirnya bisa keluar lembah dan membunuh banyak manusia. Kemunculan Ya'jud dan Ma'jud inilah yang kita yakini sebagai salah satu tanda-tanda akhir zaman. Ya'jud dan Ma'jud mempunyai ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan, Ya'jud dan Ma'jud memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, dan ada warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Mereka juga nyaris tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahasa atau perkataan yang dituturkan manusia. Nah, sebelum membahas siapa Ya'jud dan Ma'jud, ada baiknya kita mencermati tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis atau wisatawan dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Pemandangan dari atas tembok sangat indah. Tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebutkan Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukan. Namun jika dilihat dari fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata. Sedangkan dalam Al-Quran, disebutkan tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Berbeda dengan penjelasan Seh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, Abdullah Yusuf Ali dalam Tafsir The Holy Al-Quran, menulis bahwa lokasinya berada di distrik Hisar, Uzbekistan. Sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Bukhul Kana dalam bahasa Turki. Tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab Al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dari Ahani. Orang Cina menamakannya Tie Men Kuan. Semuanya bermakna sama, yaitu pintu gerbang besi. Yuen Xiang, seorang pengembara Cina, pernah melewati pintu perlapis besi itu dalam perjalanannya ke India di abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada danau yang dinamakan Iskandar Kul. Pada tahun 842 Hijriah, Halifah Abbasiyah Al-Watsiq Billah mengutus sebuah tim ke gerbang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan gerbang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter. Dengan kolong besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Dalam versi lain disebutkan, para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jehun dalam ekspedisi Balk dan disebut sebagai Babul Hadid atau pintu besi di dekat Tarmij. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan India. Ketika pada masanya nanti, Ya'jud dan Ma'jud akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa, karena sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ya'jud dan Ma'jud akan muncul di akhir zaman, yaitu setelah keluar Nadajjal dan turunnya Nabi Isa bin Mariam alaih salam. Jumlah Ya'jud dan Ma'jud juga terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya, seakan-akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari, disiratkan bahwa populasi manusia biasa dibandingkan Ya'jud dan Ma'jud adalah 1 berbanding 999. Sementara hadis yang direwayatkan oleh Anuas RA mengungkapkan, ketika Allah SWT mengeluarkan Ya'jud dan Ma'jud dari tempat persembunyiannya, mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tabariya, dan kemudian meminum habis semua air dalam danau tersebut. Lepasnya Ya'jud dan Ma'jud dari tempat persembunyian mereka merupakan salah satu tanda semakin dekatnya hari kiamat. Ketika mereka menguasai dunia, tidak ada yang sanggup menghentikan mereka, termasuk kaum muslimin yang ada pada saat itu, yang hidup bersama Nabi Isa AS. Untuk menghancurkan Ya'jud dan Ma'jud, Allah SWT telah mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah SWT lalu mengirim burung-burung untuk mengangkut mayat-mayat tersebut, serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Sampai disini catatan kaki kali ini. Silahkan di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan basukan dari video ini, atau menambahkan referensi tema video kita selanjutnya. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi, itu indah. Salam dan terima kasih.